Gimana sih kalau misalnya nih ya, suami ini bersikap ke kita itu meninggalkan rumah karena dia berselingkuh. Gimana sih ya, jadi sikap kita kepada suami yang memang dia sudah meninggalkan rumah ya? Meninggalkan rumah untuk berselingkuh. Wow, udah gak nafkain, ninggalin lagi ya. Itu ada kan beda yang suami yang dia selingkuh tapi masih pulang, masih kasih uang gitu ya. Ini parah ya sampai ninggalin rumah. Nah, bagaimana kita bersikap terhadap suami? Yang pertama ibu-ibu, kalau ada suami yang selingkuh, jangan diam saja. Kalau ibu memang sayang sama suami, perjuangkan dong. Cari tahu di mana selingkuhannya berada, datangi dia, ajak bicara baik-baik. Jangan dimaki-maki ya. Datang bicara baik-baik, jelaskan bahwa ibu adalah istrinya dan minta perempuan ini meninggalkan suami anda. Nah, kalau sampai dia gak mau, dia malah marah-marah, pergi kamu gitu. Ya tinggalkan saja, tapi kita harus tegas ke suami kita juga bahwa perilakunya salah, gak sesuai firman. Dan dia harus kembali ke rumah dan tanggung jawab sama ibu. Dan jangan lupa, ibu harus mau terima suami dan bilang ibu ampuni. Karena mungkin ada suami yang mau bertobat tapi mikir, ah istri gue pasti udah gak bisa ngampunin dan mungkin udah gak mau terima lagi. Nah, kita perlu tegas sama suami kita tentang sikap mereka yang salah supaya mereka ngerti bahwa kita gak oke dengan tindakannya. Kita gak mau dia punya selingkuhan. Kita gak mau mereka meninggalkan rumah dan nikah lagi. Karena kalau kita gak tegas soal ini, mungkin suami kita berpikir, ah istri gue diem aja, dia oke tuh kayaknya. Enggak, kita gak boleh diem aja. Kita harus perjuangin pernikahan kita. Waduh, waktu saya tahu ada cewek gitu ya, deket dan mendekati ya, bukan deket ya, mendekati suami saya. Saya langsung ambil barrier gitu. Wah langsung apa tuh wonder woman-nya keluar gitu. Karena saya sayang suami saya gitu. Jadi saya melindungi suami saya gitu. Saya dikatain posesif bodo amat gitu. Orang suami gue kok gitu kan. Nah tapi jangan sampai gini, suami pergi, kita marah-marah-marah-marah-marah-marah. Suami makin gak betah. Justru harus mikirnya gini, di rumah dia diomel-omelin. Di rumah dia dikata-katain gitu ya. Perkataan kita mungkin nyakitin, gak membangun, gak menghargai. Di luar sana ada si wewek gombel kuntilanak kurang ajar. Yang ngerayu, yang sayang-sayang. Sayang capek ya mas, udah makan belum bang. Mau dipijitin gak sayang gitu ya. Darling honey dan sebagainya. Sampai rumah kita teriak, dari mana aja loh gitu. Kebayang kan. Nah jadi suami kita tuh secara gak sadar, kita dorong untuk keperempuan itu. Nah jadi ibu-ibu, kalau suami kita tuh sampai selingkuh, kita juga harus introspeksi diri. Kenapa sampai suami kita begitu? Karena ketika ada konflik dalam rumah tangga, itu ada kontribusi dari keduanya. Gak mungkin salah satu aja gitu kan. Nah ibu-ibu kita harus rendah hati untuk koreksi diri dan harus mau berubah. Ayo harus mau berubah. Nah coba pertimbangin dan pikirin juga apakah kita butuh mediator. Jadi kayak butuh penengah. Nah mungkinkah mediator kita itu mentor yang kenal kita dengan baik, yang mengasihi kita, misalnya hamba Tuhan. Ya mentor rohani yang bisa mendamaikan kita dengan suami. Seandainya suami sama sekali susah untuk diajak bicara ya. Kemudian kalau gak ada apakah perlu mengajak keluarga besar untuk membantu misalnya kakaknya gitu ya atau orang tuanya untuk membantu mendamaikan. Dan juga saya ingin pesan ini, berdoa lah kepada Tuhan karena Tuhan itu sanggup bawa suami kita pulang. Saya percaya bahwa Tuhan itu sanggup bekerja melampaui segala upaya kita gitu loh. Kuasa Tuhan itu yang paling luar biasa. Nah ingat jangan sumpahin suami kita. Tapi minta suami kita tuh bertobat. Ingat sama kita, ingat sama anak-anaknya, ingat sama Tuhan. Biarlah dia pulang dengan selamat gitu kan. Dan dia bisa kembali menyayangi keluarganya. Jangan sampai kita sumpahin suami kita. Karena gini, nanti jangan sampai Tuhan jawab doa kita, suami kita pulang, eh kita yang nuai sumpahannya. Dia pulang dengan sakit atau keselakaan bangkrut gitu kan. Nah yang susah kita. Jadi kita jangan sampai nyumpahin, tapi doain supaya dia bertobat, kembali ke rumah, kembali mengasihi keluarganya. Saya percaya gini, kesabaran itu pasti membuahkan hasil. Saya banyak dengar kesaksian lewat kesabaran dan doa seorang istri, suaminya kembali. Saya sempat counselingin seorang ibu yang suaminya selingkuh dan gak mau pulang. Terus saya doain dia dan dia juga doain suaminya. Dia tetap sabar, dia tetap nice sama suaminya. Akhirnya suaminya pulang tuh, berbiasa. Dan kembali sesungguhnya? Yes, kembali. 100 persen. 100 persen kembali lagi ke rumah. Nah sebagai istri gini, jangan pakai kaca spion. Kalau suami itu udah pulang, jangan dibahas terus gitu. Kalau suami udah pulang, jangan diungkit-ungkit lagi gitu. Kasih ruang buat sembuh. Kita juga butuh waktu sembuh dan untuk dia pun butuh untuk pulih gitu kan. Nah jangan bahas lagi. Try to act normal, pasti berat. Tapi saya percaya perempuan tuh kuat. Kalau kita ingin keluarga kita utuh, kita harus mampu. Kita harus sabar, kita harus doain terus. Dan berubah, kitanya harus nice. Kadang-kadang istri tuh gak gampang untuk dicintai sama suaminya juga gitu loh. Kan suami gak boleh kasar katanya. Tapi kadang-kadang istri tuh suka gak menguasai lidah sampai bikin suami jadi kasar juga. Nah kita harus berubah perkataan. Kita harus lebih lemah, lembut gitu kan. Nah terus kalau doa tuh sebut ayat ini. Amsal 21 ayat 1. Hati Raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan dialirkannya kemana ia ingini. Doain hati suamimu. Tuhan aku percaya hati suamiku ada dalam tangan Tuhan dialirkan Tuhan kemana Tuhan ingini untuk dia kembali kepada saya dan anak-anak saya gitu. Pakai ayat aja. Nah gitu. Sub indo by broth3rmax